Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri, karena sense of ownership sangat penting untuk keberlangsungan proyek. Indonesia memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Kedepan kami juga akan sinergikan pembangunan Ibu Kota Baru, IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri. Yang kedua, proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Yang ketiga, keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperpokoh Fondasi Ekonomi Negara Mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.